Oke baik kita lanjut ya dalam materi sesi ini yang kita bahas adalah physical security tepatnya kalau disini modul 5 tapi dalam pertemanan masuk kita modul ke-6 ya physical security itu sendiri ya jadi apa sih yang disebut dengan physical security pertama first rule of network security adalah physical safeguard your system and work jadi kita harus memberikan satu langkah keamanan pada sistem dari sistem kita dan network kita yang kita yang kita bangun disitu oke apa saja nanti akan dibelajarin mengerti tentang physical security kita berdikusi tentang physical security diskusi dengan faktor yang menyebabkan physical security seperti apa menjelaskan bagaimana macam-macam dari physical security control mengerti dan seleksi dengan aposiasi dari physical security control nah ini contoh-contohnya seperti itu oke kita lanjut disini physical security oke atau physical security alert disini yang digunakan disini physical security base of any information dari sekitar program dan organisasi disini ya lebih ke restrik terhadap orang yang tidak layak untuk menggunakannya atau orang yang tidak berhak menggunakannya disini jadi kalau kita lihat disini suksesifal unauthorized physical access bisa menyebabkan thief, damage, dan modification disini kalau kita pernah dulu belajar di SO kan ada perubahan namanya access atau CH mode yang digunakan nah physical security, break, or direct impact, confidentiality, integrity, dan availability jadi kita ada kaida CIA disini ya confidentiality, integrity, dan availability dari information dan system oke kita lanjut disini kenapa sih perlu dengan physical security jadi ada physical break disini diatakan oleh HIPAA HIPAA 61% dari evolution-nya di tahun 2015 apa sih HIPAA itu kita cek HIPAA ya kalau disini bisa termasuk mengandung ini bukan disini ya bukan di jatuh mandari kalau impunan petani pembuah peda disini jadi kosinnya akan berbeda HIPAA jadi kalau kita salah menuliskan memang HIPAA ya nanti berubah juga oke ketemu ya rule requirement ini bisa dipakai di soal-soal di CND dipakai disini ini adalah contoh dari HIPAA itu sendiri oke bagaimana sih strukturnya seperti apa di nanti teman-teman bisa cek untuk keadaan-keadaannya ini kalau kompliannya ya disini untuk data saya atau dari data ke dokteran bisa dulu kasusnya baru disini ya sekarang ini kayaknya condongnya juga kalau dipandungin sebenarnya kalau saya merasakan condongnya lebih ke arah sini juga HIPAA comment for dokter patent dentists ini everywhere rosary assessment polish dan prosedur oke ini kalau dilihat dari graphnya atau dari pie bumpnya adalah order 30% hacking IT bridge 23% physical access bridge nya 35% physical TV nya 27% artinya di physical access bridge nya itu lebih tinggi di angka 34% oke ketika kita berbicara dengan physical layer di network kita yang tidak terproteksi atau dari tradisional net firewall itu sebenarnya kita akan membahas keadaan sector layer 1 itu sendiri ada layer 7 disebut dengan aplikasi layer persentase layer pada layer 6 session layer pada layer 5 di transport layer ada di posisi 4 network layer nya 3 ada taling dan physical layer artinya di podasi awal itu pasti tetap akan memiliki physical layer sama seperti kita menggunakan ketika kita mau meninjeksikan dulu kan harus memungkinkan Wifi yang selain atheros kalau selain atheros kan gak bisa untuk melakukan proses hack Wifi itu sendiri ini termasuk dengan kaedah tradisional layer atau selesai sendiri oke terus lanjut di faktor kenapa terjadi di physical safety apa yang menyebabkan adalah dari natural environment trait main metric nya adalah disana adalah food ada food fire ini ada kebong bumi like tidak thunder ini jadi temperatur humidity masih karena faktor-faktor ini ya ada alam dan ada karena manusia terus kalau main-made itu bisa dari fondarism device loss di mental physical device terroristif terorism social engineering dan access of system yang digunakan jadi ini masih dalam contoh-contoh dalam kehidupan misalnya keterdari keempat terus kebakaran terus ada kebanjiran itu juga bisa menggunakan natural dari formal treatment atau ancaman disitu terus di kategori physical security control itu berlibat dari ada tiga aspek administrative control physical control dan technical control dimana administrative controlnya adalah creating police dan prosedur desain dan desain situasi sendiri dan aspekturnya seperti apa setiap security harus punya label dan ada peringatan ketika kita memasak harus ada peringatan disitu apakah itu benar atau tidak disitu place security measure personal security measure sedangkan di physical controlnya ada placing physical barriers hiring security personal physical lock ini masuk dalam physical control pada tahapan di technical control kita melalui dari access control itu sendiri mantra perfective system lighting alarm system power supply video surveillance weapon repontrolment detection environmental control ini yang harus dilihat artinya kan di physical access control kan harus ada monitor record dan control ini tiga aspek ini yang harus diperluin monitor record dan control itu sendiri oke di dalam physical security control atau location dan architecture consideration kita lihat dari location considerationnya ada visibility of access network building lokal ini jadi kalau rumahnya dari kebakaran juga bahaya karena di physical security juga akan kena maksud dengan fire disitu ya terus itu identifikasi dari kritikal infrastruktur jadi kalau rumah-rumah sekarang pembangunan rumah-rumah sekarang itu manfaat-manfaat itu sebenarnya tidak bagus dengan kaedah physical activity tidak bagus karena ketika berdampatan itu juga bisa pengaruhi juga misalnya class lighting itu berbahaya terus dari pembedahan sanitasi yang tidak bagus itu juga berbahaya oke disini contoh yang lain adalah physical security control firefacting system disini ya ada fire detection smoke flame hit detector jadi kita ada detector disini fire suppression nya ada fire testing user standpipe system springer system jadi sebenarnya sudah dipasang jadi kalau ada misalnya kita berkunjung atau di beberapa kantor perusahaan kan pasti ada yang namanya fire detection atau smoke detector disitu ada pasti fire protection atau struktural dari consideration nya ini banyak sekali emergency assist nya minimize dari inflamable source maintenance of fire affecting system nya emergency procedure education dari sepanjang jadi ketika kita masuk kita memberikan aturan oh ini boleh ini tidak ini boleh atau tidak harus ada ibaratnya cara penggunaan cara masuk dan sebagainya masuk di ruangan yang tidak boleh merokok jangan sampai dipasang merokok nanti kan ada smoke detector disini atau flame detector bisa ada lain-lain itu sudah contoh-contoh terhadap hidupan dinyata seperti itu oke physical security control physical bearish ini ya jadi ada gerbangnya disini masih bolat terpastan terus physical bearish ini ada gerbang jika disini adalah masih fisik ya mudah-mudah pakir yang di luar ini untuk fisikalnya tapi kalau dimainkan di dalam sistem kita bisa menyambil dengan firewall atau dan lain sebagainya atau ADS tadi user gunakan tipe physical bearish bedingnya adalah fans elektrik fans metal khususus 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 combah yang sekarang kita tambahin lagi tambahin strum disini jadi paketnya ada strum jadi kalau misalnya ada blok disini strum gitu ada contohnya gitu bolak ini juga masih di jalan-jalan bisa dipakai ini pake besar atau jalan-jalan protokol utama itu dipakainya seperti ini physical security control dan security personal ini security personal critical employment monitor dan maintain physical security of organization jadi organisasi often neglect yang digunakan ini ada dua physical security police dan prosedur first aid and medical resistance ini bisa ke kesehatan handling emergency situation patrolling prosedur roster and crowd management ini fair percentage nya jadi ada kesehatan atau paling banyak itu di pemandang kebakaran misalnya mereka punya alam mereka punya alam ketika ada kebakaran mereka langsung mau mapping nya jelas gitu nah organisasi yang melihat security personal adalah ini culture etik prevention dari security police dan prosedur police enforcement enforcement terus tripesal and crowd management ini contohnya udah banyak sekali bahkan di alfama juga kita punya security yang menghitung program antarnya jadi keluar masuk nanti ditunggu tuning berkali-kali itu terus kalau yang sebenarnya lagi adalah security physical bisa dicerakan pada metran atau metran listrik ketika sudah habis dia akan bunyi bisa habis disitu itu nanti kita tinggal ngisi nah ini ada physical access control work by authentication individual ini ada something you know something you have something you are biometric factor awareness factor kenalan factor jadi kalau kita melihat kenalan factor meliputi dari password pass price pin atau personal identification number jalan response security equation sedangkan kalau something you have ada ownership factor ada ID card yang kita miliki misalnya KTP dan sebagainya smart proximity card security token cell phone with built-in hardware apa sedangkan something you are fingerprint contohnya sama retina scanning facial ini juga bisa kita cek misalnya kita pakai retina sensor ini seperti ini gambarnya fingerprint ini contoh contohnya jadi kalau di HP sekarang sudah pakai fingerprint juga disini sudah jalan kita sudah sudah ada ini ya sudah dia sendiri oke terus anda juga buat voice recommendation jadi kita sudah menggunakan base untuk voice sendiri jadi ada voice recognize ya ini menggunakan kalau dihabis kalau dihabis Google bisa gitu kan pakai voice recognize yang digunakan ini contoh-contohnya untuk digital signature ya disini juga sudah bisa dihitungkan dengan digital signature oke itu contohnya nah ini adalah contoh teknik dari knowledge factor ada password password address personal password ini pin yang dikenakan tempat sebutnya tadi sama ini kapsa yang digunakan bisa sering digunakan login dan ketika masuk di kita logit sebagai siswa apa yang menggunakan kapsa atau pakai website kita memasukkan kapsa yang tersebut terus ada juga opsional dengan security question jadi misalnya nih siapa nama pertama pacar anda siapa nama selengkauan anda itu disitu contoh yang pertanyaan dari question security terus buat juga yang bagus pasalnya juga yang karakternya juga bagus sedangkan untuk authentication teknik onors inspector ini ada ID card ini ada smart possibility card ini kalau kita pakai misalnya bisa card dan sebagainya security token ya sama ya kita punya ibaratnya punya rekening kita punya token sendiri mobile phone itu hardware sendiri contoh contoh yang di dapat ID card smart card terus ini contoh dari authentication dari teknik biometrik faktor digital retina scanning eye scanning dari fans sector face hand recognition nah ini dulu dipakai dipakai ketika 10 year challenge kalau salah sih sebelum kita jadi seperti apa ini kalau kita memakai sebenarnya kita juga berbahaya karena nanti akan diidentifikasi kedepannya kita nanti berbahaya seperti apa jadi kalau teman-teman pakai yang tenure challenge kemarin pernah pakai itu juga berbahaya terus voice voice ini juga ketika kita percaya kita bisa disadap orang lain nanti akan dibuat atau buat ibaratnya regulasinya ini naiknya berapa bitnya berapa frame naiknya berapa itu juga akan bisa dianalisa juga itu beberapa contoh-contohnya ya terus sekarang ini sudah ada seribu kamera ya jadi setiap lampu sudah ada kamera itu juga termasuk dengan physical security ada physical security control physical lock yang dikenakan ini contoh mekanika lock jadi kunci manual disini digital lock kita sudah menggunakan digit misalnya pakai ini sebenarnya tidak perlu di hotel kita beli alanya di tokopedia atau bukal apa atau sopi atau di lasada juga ada ini bukan promosi tapi kalau mau latihan bisa atau bisa pakai RFID lebih murah biayanya terus ada combination lock misalnya kalau dulu di sepeda-sepeda ada kunci kayak gini terus kita lupa elektronik atau elektronik elektronik lock di atas jadi penunci seperti apa contoh-contohnya seperti itu ada type lock nya sendiri physical security control ada kesehatan dari weapon kontraband detection device ini adalah metal detektor contohnya x-ray special system waktu metal detektor ini sudah sering kita lewatin ya di lewat ke mall pasti dilewatkan sini atau bandara di sini pakai x-ray kita pakai situ nanti akan disitu terus metal detektor misalnya ada kenapa misalnya karena kita di dalamnya ada pesawat akan terdeteksi disitu ini physical security control mantrap jadi sensor di atas ini dia deteksi langsung di atas ini ini sudah kalau mau buat itu contohnya yang suka main di IoT bisa main di instrument kubel ini ya drop disini ada disini disini sudah ada ini bukan contohnya bukan yang ular ini contohnya di install install ini sudah banyak sih contohnya jadi teman-teman kalau mau lari install 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 jalan kan aja ini kabarnya ini sudah ada contohnya kalau kita mau bermain jadi kalau websitenya yang kita bisa lihat yang digunakan yang suka dengan IoT kalau sekarang ini dipakai sensornya X-ray sensor terus dia nanti pakai kalau di masa pandemi ini sudah dipakai dipakai dan dikembangkan lagi misalnya kalau kita pakai spray saya tidak pernah masuk situ jadi disemprot biar aman tidak kena covid itu sendiri physical security control ada security label dan warning sign dikenakan ini contohnya jadi tidak boleh masuk antara personal only cuma ada sticker di depan staff only cuma mengidentifikasi seperti itu oke ini contoh alarm kontrolnya ini hanya mendeteksi ketika ada security berjaya masuk alarm itu akan berbunyi misalnya kita pasang sensor di depan misalnya kalau mobil dipaksa buka teriak terus sekarang juga pakai seperti itu juga terus ke kombinan atau sensor misalnya kalau kita parkir motor yang sekarang ini kan kita nyari dimana kita pencet sensor ini kan bunyi jadi kita bisa mengetik motor saya ketika yang bunyikan adalah kita sendiri terus ada physical security control video server lain tadi yang saya bingkkan atau seribukkan jadi setiap orang merah sekarang sudah CCTV yang ada di atas jadi sudah mulai merekat nih di atas sudah mulai direkat jadi physical security nya seperti itu ya terus physical security control physical security police dan prosedur jadi ada effective management ini ditulis terus yang kedua dari security police harus kita role seperti apa dan prosedur include lock management di diagnos A disproposal material visitor management terus dan report reporting yang digunakan oke ini ada lagi measure lighting system sekarang philip yang menggunakannya philip atau lampa-lampu motor atau lampa mobil sekarang sudah pakai remote di koreksi bluetooth nanti kita bisa remote kecerahannya berapa tapi disini juga bahaya karena ketika kita tahu jenis dari port yang digunakan untuk pairing bluetooth juga nanti bisa ke ini bisa ke sadap juga dan bisa kita ambil alih kita take down juga disitu jadi ini masih masih ada kelompanya ketika kita berbicara tentang security handling di lampu lama sekarang tapi lebih nyaman disitu tapi kalau kita bisa menekan dengan key combination atau security itu bisa lebih aman lagi contoh sebenarnya ini saya masuk jadi saya tidak perlu mencet saklar saya masuk cedek pakai smart itu kalau di kamar-kamar hotel klik ini kan udah lampu nyala semuanya terus kalau misalnya kalau di luar luar di beberapa yang ada di Indonesia itu kita masuk dah deteksi ini atau dipikir jalan di samping desa saya juga ada ketika kita saya lewat di jalan saya udah ada sensornya jalan lewatin sensor lampunya nyala terang begitu udah lewatin lampunya akan redup bukan mati redup disitu ini kan digunakan dengan continuous standby movable emergency ini contoh dari bau supply standby dan interaktif standby online hybrid nya dan virul nya ada berkata dan delta cancel jadi itu contoh-contoh dari physical security kalau disini ada workplace security reception area jadi ada reception area so be spacious access visitor via viewer seperti apa disk access seperti apa prosesinya seperti apa ini sekarang sudah masih manusia tapi sekarang sudah jadikan bot jadi ada sensor kita bikin bot orang masuk deteksi pakai sensor retina atau kita bisa langsung kopiasi dengan oh ini seorang mana datanya sudah ada dalam sistem kita tinggal scanning aja terus jalankan oh boleh masuk authorization nya disitu jadi lebih lebih cerdas sekarang kalau kita bermain disitu terus ada server backup device security ada server room terus kita pakai lock sendiri disini contohnya lock lock cabinet tadi saya bilang lock lock cabinet biometric lock atau climate control feature seperti itu lebih seperti ini kalau security security terus pengkabelan juga harus lebih bagus lagi pengkabelannya kalau kita terstruktur dan harus ada namanya atau label ini apa ini apa ini apa ini apa harus dikasih itu semuanya baik ya sekarang kita tentang physical security terus ada lagi use cable lock safeguard disini atau encrypt hard drive yang digunakan ini sudah sering dipakai tinggal di teman-teman gak sadar sebenarnya sudah pakai physical security itu sendiri nanti lebih jelas nanti teman-teman bisa download modul nya di CND yang sudah ada di halaman depan ini channel saya tinggal di belajar lagi tempat dan di belajar lagi kalau di fast tracking ini sudah banyak jadi pakai google disini google sudah menyediakan untuk fast tracking dari saya sekian terima kasih selamat terima di selamat menikmati